Intro Menahan lapar dan haus selama 13 jam tentu menjadi hal biasa bagi umat muslim di tanah air. Tapi apa jadinya jika harus berpuasa selama 20 jam? Fena Melinda merasakannya. Ketika ia dan rombongan kerja berada di Rusia. Bisa dibayangkan betapa beratnya ibadah puasa yang dijalani janda dua anak itu sambil beraktivitas ke sejumlah tempat. Lantaran waktu berbuka puasa yang cukup lama itu pula, Fena yang masih duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat terpaksa membatalkan ibadah puasanya karena alami dehidrasi. Enggak lah Alhamdulillah ini sih malah lebih ringan ya yang berat kemarin waktu ke Rusia. Iya karena jam puasanya itu hampir 20 jam ya. Jadi bukanya jam 11, imsaknya jam 2. Nah itu tuh yang agak-agak. Dan saya sakit lagi. Saya kena diare di sana. Jadi sempat berapa hari harus minum obat. Nah itu tapi Alhamdulillah bisa terusin lagi gitu. Iya batalnya karena sakit itu. Jadi saya sempat dua hari minggu sama Senin saya sakit sampai dokternya datang karena saya udah dehidrasi banget. Tensi saya udah 90 sampai 60. Dikasih 7 obat. Alhamdulillah dalam waktu dua hari itu saya sembuh udah normal lagi dan puasa lagi. Menjalani ibadah puasa di negeri orang memang menjadi cerita tersendiri. Bagi Vena Melinda. Selain harus menahan lapar dan haus dalam waktu cukup lama. Namun perjalanan Vena terasa sempurna ketika mendapat kesempatan berkunjung ke sejumlah tempat wisata. Tapi benarkah selama di sana Vena dijamu dengan sejumlah menu buka puasa khas yang tak pernah ia lihat sebelumnya? Ya yang pasti saya pernah ke salah satu namanya Blue Mosque ya yang ada di Moskow itu adalah mesjid yang diindikan sama Pak Soekarno. Yang diresmikan. Karena waktu itu ceritanya Presiden kita Pak Soekarno itu mau sholat di sana gitu. Dan ternyata sampai di sana itu benar-benar subhanallah ya. Ya itu masyarakat yang di sana tuh nyediain makan kita semua. Nih kan rame-rame nih rombongan ada media juga. Itu benar-benar mereka sangat apa ya welcome banget. Terus makanannya enak-enak lagi. Saya kan suka kambing itu domba itu dikasih makanan enak banget. Terus kita sholat di sana jadi wah itu beda banget. Sampai mereka tuh aten banget sampai habis makan dombanya. Terus dia tanya udah makan buah belum. Terus dia siapin sampai ketusuk gigi aja dia prepare gitu. Jadi emang benar-benar apa ya kekerabatannya tuh luar biasa di sana gitu. Kaum muslim ya kaum muslimnya. Iya gak tentu. Kadang kita makan apa yang ada ya gitu. Cuma yang paling penting menahan kan angin ya di sana. Jadi waktu itu saya habis itu ke St. Petersburg juga yang gak tahan tuh angin. Karena saya memang orangnya kan gak tahan angin dingin gitu. Tapi ya sebenarnya menu sih apa aja yang penting. Ya itu nungguin buka puasnya lama banget sorenya. Itu aja yang berat ya gitu. Sub indo by broth3rmax